Bupati Purworejo Agus Bastian SEMM akan memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan durian di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selama ini Kabupaten Purworejo memang dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil durian. Melihat potensi ini, Bupati mencanangkan program pengembangan Kabupaten Penghasil Durian. Rencana penggalakan Kabupaten Penghasil Durian bakal menjadi salah satu program prioritas Bupati di tahun 2018 mendatang. Hal itu terungkap saat dilakukan serasehan bersama Bupati Purworejo dalam rangka kegiatan Bupati Tilik Desa di Desa Giri Mulyo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Rabu 2 Agustus 2017 lalu. Bupati Purworejo menjadikan tema pengembangan durian di Kabupaten Purworejo menjadi bahasan utama dalam kegiatan itu. Bupati menilai adanya kelompok tani durian dari delapan kecamatan yang telah eksis membuktikan bahwa Kabupaten Purworejo memang layak menjadi Kabupaten Penghasil Durian No. 1 di Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, secara khusus Bupati juga berpesan kepada masing-masing desa di Kabupaten Purworejo untuk mencoba mengembangkan durian. Dengan adanya dana desa yang cukup besar, dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kampung durian seperti di Desa Giri Mulyo. Bupati juga meminta agar program pengembangan kabupaten penghasil durian agar dipercepat. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa Kabupaten Purworejo memang pantas memiliki ikon durian dan manggis. Saya berharap juga kita bisa mengembangkan seluruh kawasan Purworejo ini yang memang bisa nantinya bisa dikembangkan dengan durian. Ya, kita akan kembangkan. Sehingga kalau orang datang ke Purworejo atau siapapun juga wisatawan, begitu bicara durian itu pasti akan ingat Purworejo. Itu yang kita inginkan seperti itu. Sementara itu, Profesor Subejo, seorang ahli pertanian dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, menjelaskan tentang bagaimana potensi serta metode mengembangkan durian di Kabupaten Purworejo. Menurut Subejo, petani durian di Purworejo jangan hanya menjual buahnya, karena hasil itu masih sangat kecil. Di samping menjual buahnya, juga harus bisa menjual suasananya. Wilayah Dirimulya yang geografisnya memang sangat tepat untuk dibudidayakan buah-buahan, baik itu buah, jengkel, pisang, dan buah yang lainnya. Pencanangan tersebut mendapat tanggapan positif dari para banyak pihak, utamanya warga desa setempat. Dalam program Bupati Tilik Desa kali ini, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti Esha, serta sejumlah pejabat OPD Jajaran Muspika Sekabupaten Purworejo, serta kelompok tani durian dari delapan kecamatan. Juga dilakukan penebaran bibit ikan di Sungai Jali, dan lomba mancing gratis diirigasi dusun sawangan. Dari Kemiri, Widarto Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!